Pemirsa calon wali kota Surabaya nomor urut 1, Eri Cahyadi mencoba menarik dukungan dari guru mengaji yang tergabung dalam wadah komunikasi guru ngaji Surabaya atau WAGUS. Sementara itu senada calon wakil wali kota Surabaya nomor urut 2, Muji Yaman, belusukan ke kampung penelih Surabaya menemui kiai dan santri setempat. Masa kampanye terus dimanfaatkan paslon pil wali Surabaya. Calon wali kota Surabaya nomor urut 1 mencoba meraih dukungan dari guru ngaji yang tergabung dalam wadah komunikasi guru ngaji Surabaya atau WAGUS di kantor DPC PDI Perjuangan Surabaya Jumat Pagi. Dalam pertemuan ini, Eri Cahyadi menyampaikan sejumlah programnya untuk para guru ngaji di TPQ serta para penghafal Al-Quran. Di antaranya adalah akan menambah insentif bagi guru ngaji di TPQ dari yang semula 400 ribu rupiah per bulan menjadi 500 ribu rupiah per bulan. Surabaya pekerjaan infrastruktur juga sudah selesai semuanya. Sekarang waktunya peningkatan sumber daya manusia. Ketika peningkatan sumber daya manusia, maka secara otomatis kita akan lakukan untuk bio-bio yang memang berjalan untuk kepeseran. Sementara itu, calon wakil wali kota Surabaya nomor urut 2, Muji Yaman, juga menggelar belusukan ke kampung penelai Surabaya Jawa Timur menemui Kiai dan Santri setempat. Dalam pertemuan di kampung penelai Surabaya Jawa Timur, calon wakil wali kota nomor urut 2 ini menjanjikan akan menyediakan 100 ribu lapangan pekerjaan bagi warga. Tidak hanya itu, di depan Kiai dan Santri setempat, Muji Yaman juga menjanjikan akan memberikan bantuan 1 juta rupiah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang paling dikeluhkan orang penelai adalah kesempatan kerja yang sekarang sangat rendah. Mahfud Arifin Muji Yaman akan memastikan membuka setidaknya 100 ribu lapangan pekerjaan per tahun untuk mengatasi masalah ini. Itu jangkanya tentu tidak bisa cepat sekali. Muji Yaman Sukirno maju dalam pilganan 2020 sebagai calon wakil wali kota Surabaya berpasangan dengan Mahfud Arifin. Pasangan ini diusung belawan partai yaitu PKB, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, dan P3. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayo, Ayyus melaporkan.